Halo para mahasiswa yang terkasih, jumpa lagi dengan saya di dalam perkuliahan teologi moral kali ini kita akan melihat bagaimana teologi moral itu berkembang mulai dari zaman para rasul hingga zaman kita sekarang dan kalau kita bicara mengenai moralitas nanti kita akan melihat bahwa awalnya moralitas itu adalah sebuah kesadaran komunal dari jemaat Kristen di mana mereka ingin mencoba untuk menghayati apa yang mereka imani di dalam hidup mereka sehari-hari di dalam perkuliahan kita kali ini kita akan melihat beberapa periodisasi perkembangan teologi moral kita akan melihat sejak dari jemaat gereja perdana sampai zaman patristik lalu dilanjutkan zaman patristik hingga abad pertengahan dan kemudian abad pertengahan akhir sampai menjelang abad modern dan akhirnya sampai di zaman kita sekarang kita melihat yang pertama bagaimana teologi moral itu berkembang pada zaman periode patristik kalau kita ingat bagaimana orang-orang Kristen itu mengalami hidupnya setelah periode Yesus tidak lagi bersama dengan mereka maka mereka awalnya masih menjadi bagian dari komunitas Yahudi tetapi di dalam imannya akan Yesus Kristus mereka rasanya tidak mungkin lagi hidup bersama dengan orang-orang Yahudi memang jemaat Kristen yang awal itu adalah orang-orang Yahudi dan mereka itu menghidupi adat istiadat, kebiasaan dan juga tata cara baik itu peribadatan maupun hukum-hukum Yahudi namun karena imannya akan Kristus mereka kemudian mulai berpikir, berefleksi bahwa mestinya cara hidup mereka juga berbeda berbeda dengan orang Yahudi kebanyakan nah kita lihat misalnya ada perdebatan mengenai hukum sunat apakah orang Kristen itu harus disunat atau tidak? pertibatan di konsili Yerusalem Anda mungkin ingat dan pada saat itu orang-orang Kristen awal mencoba untuk menemukan sebetulnya identitas mereka sebagai orang Kristen itu apa apa yang menentukan hidup mereka sebagai orang Kristen yang akhirnya berbeda dengan orang-orang Yahudi pada zaman mereka nah akhirnya pergumulan kesadaran moral mereka sampai pada hal-hal yang menyangkut pesan-pesan yang mereka terima dari Kristus misalnya kalau Yesus di dalam pengajarannya mengatakan susahlah orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga bahkan lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum nah tetapi dalam perkembangannya banyak orang-orang kaya orang-orang menengah ke atas juga memberikan dirinya untuk dibapis lalu kemudian muncul perdebatan yang misalnya diangkat oleh Clemens dari Alexandria apakah orang kaya itu diselamatkan? apakah mereka juga bisa selamat? nah di dalam periode ini kita akhirnya melihat bahwa ada pemikiran-pemikiran yang muncul tadi dikatakan ada Clemens dari Alexandria Anda mungkin juga pernah mendengar Ignatius dari Antioquia dan tentu saja Paulus Paulus bisa kita anggap sebagai teolog moral yang pertama karena dia sebagai orang Kristen mencoba untuk mengajak jemaat hidup sedemikian rupa sehingga cara pandang mereka cara hidup mereka itu menunjukkan penghayatan akan iman mereka akan Kristus nah tentu saja di dalam periode ini Agustinus kita lihat juga sebagai pemikir yang penting karena ia merefleksikan bagaimana iman itu harus diayati di dalam hidup dan dia bicara mengenai rahmat mengenai kodret mengenai dosa juga maka ini adalah pergumulan moralitas Kristiani selanjutnya kita melihat pada periode berikutnya periode pada zaman patristik hingga zaman abad pertengahan awal nah ini mencakup mencakup fase yang cukup panjang dan kenapa rentangnya cukup panjang karena pada zaman ini tidak banyak karya teologis yang muncul yang penting disini kita bisa melihat bahwa ada perkembangan di dalam kehidupan menggereja kita tahu bahwa gereja pernah mengalami masa-masa sulit yaitu ketika zaman pengejaran dan penganyayaan di bawah kaisar-kaisar romawi tetapi pada zaman kaisar konstantin orang-orang Kristen kemudian mendapatkan kebebasan dan mereka yang awalnya itu hidup cukup radikal mempertahankan uman mati-matian sampai menjadi martir namun setelah masa konstantin ketika kebebasan beragama itu diberikan kepada orang Kristen dengan diterbitkannya Edith Milan lalu ada sebagian orang Kristen yang merasa bahwa kualitas orang Kristen pada zaman mereka itu tidak sekuat dan tidak seradikal dibandingkan dengan zaman sebelumnya yaitu zaman pengejaran maka kemudian ada orang-orang yang mencoba untuk menghayati iman secara radikal mereka menjauhi fasilitas mereka menjauhi kehidupan duniawi mereka lari ke padang gurun untuk hidup mati raga askese dan disinilah kita melihat ada perkembangan tradisi monastik atau tradisi hidup membiarah baik secara komunal ataupun secara sendiri-sendiri yang disebut ermin di dalam tradisi ini kemudian juga berkembang disiplin moral yang awalnya itu merupakan peraturan bagi para rahib disiplin moral itu awalnya merupakan ketentuan untuk hidup bersama para rahib di komunitas-komunitas nah disinilah kita melihat bahwa ada perubahan dari disiplin moral yang awalnya itu bersifat sosial-komunal ke disiplin moral yang sifatnya individual nah kita bayangkan pada zaman itu ketika orang dibaptis maka mereka mengalami pengampunan dosa tetapi kemudian orang berpikir lah kalau saya sudah dibaptis tetapi kemudian melakukan dosa lagi lalu bagaimana dan waktu itu awalnya tidak dikenal pengakuan dosa secara pribadi maka kalau orang melakukan dosa maka mereka akan mengakukan di depan jemaat dan inilah yang disebut pengakuan dosa komunal tetapi lambat laun orang merasa ada keengganan untuk mengakukan dosa secara komunal maka berkembanglah pengakuan dosa secara pribadi yang awalnya itu terjadi di dalam komunitas para rahib dan akhirnya praktik ini ini juga keluar dari biara dan juga dialami dan diikuti oleh umat pada umumnya dan disinilah kita melihat ada perkembangan di dalam kesadaran moral gereja di dalam kesadaran moral orang Kristen yaitu praktik pengakuan dosa dan di dalam praktik ini kemudian berkembang tulisan yang disebut penitensial apa itu penitensial penitensial adalah kumpulan tulisan yang berisi daftar-daftar dosa beserta dengan hukumannya nah disini orang mulai merinci kalau orang mencuri itu hukumannya apa dan sejauh mana diberikan hukuman tentu saja dibedakan pelaku-pelaku kejahatan jadi kalau misalnya orang sama-sama mencuri tetapi pelakunya yang pertama adalah orang miskin yang membutuhkan makanan untuk bertahan hidup dan pencuri yang lain adalah orang yang memang tidak memiliki desakan hidup tetapi hanya ingin mencuri dan menurutkan orang lain tentu umannya berbeda inilah yang terjadi pada abad pertengahan nah di dalam abad pertengahan ini juga muncul katekese mengenai kesadaran moral nah katekese itu ditampilkan di dalam lukisan-lukisan atau di dalam hiasan-hiasan kaca di dalam gereja ini yang saya munculkan disini adalah salah satu bentuk katekese moral pada abad pertengahan disana itu ada sebuah papan lalu kemudian ada ada gambar sebetulnya memenunjukkan 10 perintah Allah dan kalau orang melanggar 10 perintah Allah itu lalu mendapatkan hukuman tertentu selanjutnya kita melihat apa yang terjadi di jaman pertengahan akhir kurang lebih antara tahun 1200 sampai 1600 pada waktu itu terjadi kebangkitan intelektual dan aktivitas seni kita ingat bahwa sekitar tahun 1100 atau 1200 itu berkembanglah universitas-universitas pertama di dunia ada dunia ada Oxford ada Paris nah universitas-universitas ini menjadi tempat-tempat orang untuk mengembangkan intelektualitas maka berkembanglah ilmu-ilmu pengetahuan dan tidak hanya ilmu pengetahuan tetapi juga berkembang aktivitas seni dan pada saat ini jaman masyarakat Eropa ditandai dengan urbanisasi masyarakat yang awalnya itu hidup sebagai petani kultur agraris kemudian karena perkembangan kota-kota banyak yang pindah ke kota dan akhirnya ada problem-problem baru yang timbul di kota maka orang semakin membutuhkan katekese moral dan waktu itu ada kebutuhan untuk mendampingi umat maka berkembanglah ordo-urdo yang memberi perhatian kepada keselamatan jiwa-jiwa ordo-urdo pertama yang biarawan-biarawati yang awalnya hidup di dalam biara-biara yang tertutup akhirnya mereka turun ke tengah jemaat maka berkembanglah ordo-urdo yang lebih dekat dengan hidupan umat misalnya Franciskan atau Dominikan nah mereka ini berperan di dalam pengembangan kesadaran moral di antara umat dan buku-buku penitensial tidak lagi memadai sebagai acuan untuk pengajaran moral maka ada cara lain yang ditempuh untuk mengembangkan kesadaran moral umat misalnya dengan membuat kategese dengan cara menampilkan figur-figur orang yang mempunyai keutamaan moral tertentu keutamaan Kristiani misalnya figur Santo Santa atau ini gambarnya atau misalnya gambar-gambar keutamaan yang seringkali disembuhkan dengan gambar wanita yang cantik atau yang cerdas nah ini adalah gambar Santo Santa yang menjadi semacam teladan moral lalu ini adalah gambar keutamaan keutamaan yang paling kiri adalah keutamaan keberanian lalu kemudian ada keutamaan iman lalu keutamaan pengharapan yang paling kanan nah ini adalah jejak-jejak kategese moral dari abad pertengahan akhir lalu apa yang terjadi pada periode berikutnya yaitu periode 1500 sampai kurang lebih sampai masa konsili fatikan yang kedua ini kita sebut sebagai era perkembangan sistematis moralitas katolik yang pertama perlu kita sadari bahwa sampai tahun 1500an itu di dalam gereja tidak ada kurikulum yang khusus bagi para gembala artinya imam-imam yang ada pada waktu itu ada yang mendapatkan pendidikan yang baik tetapi juga banyak yang tidak mendapatkan pendidikan yang baik maka kualitas pelayanan kualitas kegembalaan mereka juga seringkali pas-pasan dan seringkali karena bekal yang pas-pasan ini lalu kualitas kehidupan moral umat juga dipertanyakan maka sekitar zaman konsili trente muncul kesadaran bahwa di dalam gereja harus ditumbuhkan harus dikembangkan kurikulum untuk mempersiapkan calon-calon gembala umat maka dimulailah pemikiran mengenai bentuk seminari nah setelah konsili trente sistem formasi bagi para gembala itu dikembangkan dengan lebih serius dan waktu itu ordo yang masih baru berdiri yaitu ordo serikat yesus itu dipercaya untuk mengembangkan pendidikan bagi para calon imam ini lalu pemahaman moral waktu itu sempat berkembang ke arah yang sedemikian legal dan pada waktu itu ada karya-karya teologi moral yang disebut manual yang menjadi pegangan teologi moral pada zaman itu dan akhirnya kita melihat bahwa sampai abad ke-20 sampai pada konsili fatikan yang kedua gereja itu tidak banyak mendapatkan perkembangan di dalam teologi moral yang menjadi acuan adalah buku-buku manual yang seringkali tidak memadai maka konsili fatikan yang kedua itu mengajak supaya teologi dan terutama teologi moral itu kembali kepada kitab suci bagaimana jemaat itu mencoba untuk menghidupi iman kristiani sesuai dengan kitab suci disitulah ada arah pembaruan teologi moral dan bagaimana kita sekarang kalau kita ingin melihat kita ingin melihat apa yang terjadi pada zaman kita sekarang ada beberapa hal yang menandai teologi moral di zaman kita sekarang yang pertama logos dari otoritas moral telah mengalami perubahan setidaknya di masa lalu itu moralitas memiliki sifat paternalistik yang kuat didominasi oleh cara pandang laki-laki orang katolik dulu berada di dalam relasi yang pasif terhadap puasa mengajar gereja jadi gereja adalah satu-satunya otoritas penentu kebenaran moral namun dalam waktu 50 tahun terakhir ini kita telah memperdalam pemahaman kita akan kebebasan moral sehingga orang katolik membentuk hati nuraninya sendiri dan membuat keputusan-keputusan moral dengan bantuan ajaran gereja perkenangan yang paling penting ialah penemuan kembali peran roh kudus di dalam kehidupan moral nanti kita akan melihat di dalam bab-bab selanjutnya roh kudus telah dikesampingkan selama ini dan digantikan oleh aspek-aspek moralitas yang sifatnya lebih yuridis lebih legalis roh kudus seakan menjadi terdakwa karena sisi subyektivitas atau sisi batiniah yang ditegukannya tampaknya tidak lagi sejalan dengan kewajiban-kewajiban eksternal yang ditekankan oleh hukum namun ada hal yang positif yaitu bahwa roh kudus telah kembali lagi dan kita menemukan bagaimana roh kudus memberikan energi dan melengkapi upaya pencarian moralitas kita maka yang penting di dalam ideologi moral adalah bagaimana kita juga merefleksikan peran roh kudus di dalam kehidupan moral kita selanjutnya kita melihat hal yang lebih dekat dengan perkembangan tadi ialah penemuan kembali hubungan antara moralitas liturgi dan spiritualitas ini nanti kita akan melihat bagaimana hubungan antara hal-hal tersebut lalu kita bicara mengenai keutamaan keutamaan sebagai inti dari kehidupan moral merupakan perkembangan penting juga selama berabad-abad moralitas seringkali dipahami pertama-tama dalam pengertian kewajiban keutamaan dan afeksi afeksi itu maksudnya adalah emosi atau dorongan yang mempengaruhi perilaku atau tindakan ini hanya mendapatkan perhatian sedikit saja lalu kita kemudian dibantu oleh refleksi dari tradisi aristoteles santo agusinus dan juga thomas aquinas yang telah meletakkan keutamaan sebagai jantung hati teologi teologi atau etika kristiani etika yang berbasis keutamaan menuntut pemahaman yang lebih kompleks akan pribadi manusia namun etika ini juga lebih kaya dan lebih memuaskan daripada pendekatan yang sifatnya legalistik atau semata-mata hanya dilihat dari aspek hukum di jaman modern sekarang psikologi menjadi ilmu yang penting untuk memahami manusia maka pentinglah dialog antara psikologi dan moralitas betul bahwa di dalam beberapa hal masyarakat kita itu sedemikian dipengaruhi oleh psikologi benar pula bahwa ada bahaya kalau pendekatannya terlalu psikologis lalu kemudian moralitas itu hanya menekankan faktor-faktor yang sifatnya subjektif namun pemahaman kita akan psikologi dan emosi emosi telah memberikan kita wawasan yang penting ke dalam pengambilan keputusan moral dan kebebasan manusia akhirnya publisitas telah membuat perbedaan yang lebih besar lagi dulu di masa lampau isu-isu moral yang sensitif itu hanya didiskusikan oleh para kaum klerus apalagi dalam bahasa latin dan di dalam buku-buku pelajaran teologi moral yang rasanya kering selamat menikmati